Hai guys selamat datang di Buditronik Oficial Kalau kemarin kita udah nge-review modem orbit MIVI N1 dan N2 Kali ini saya mau nge-review orbit star H1 internet rumah Kita lihat dulu boxnya di bagian depan Di bagian depan ada tulisan orbit star H1 internet rumah Bawahnya ini gambar modem orbit dengan tulisan telkomsel orbit Di sisi kanannya spesifikasi LTE CAD4 Wifi 2.4 GHz up to 32 user Bagian sini terdapat QR code Di bagian belakangnya sama seperti bagian depan Selanjutnya di bagian atasnya ada tulisan telkomsel orbit www.myorbit.id Dan di bagian bawah ada tulisan semua don Di sisi kanannya ada serial number dan email Disini ada tulisan model B311B853 Colournya itu white dan ada nama PT-nya ya PT Harapan Karunia Makmur Langsung aja kita unboxing kita lihat dapat apa aja sih di dalam paketnya Oke kita buka ya Dapat apa aja sih di dalamnya Nah ini dia isi di dalam paketnya Yang pertama paling atas ini kita dapat brosur Selanjutnya kita dapat modemnya Telkomsel orbit Kita juga dapat sim card Dan ada buku manual Udah? Oh tinggalan Dan kita juga dapat charger Yang selanjutnya kita dapat dudukan untuk si modemnya ini Oke sudah kosong Oke sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari si modemnya ini Di bagian depan ada sinyal wifi Sebelah kanannya ini indikator internet Dan di sebelah kirinya ada sinyal operator Di bagian tengahnya tulisan Selanjutnya di bagian belakang Ada tulisan Huawei Dengan email dan nomor serinya Di bagian bawah ada DC power dan 4 buah portland Di sebelah sini ada tombol reset Dan di bagian bawahnya ada untuk sim card dan sirkulasi udara Di bagian atas terdapat tombol power dan WPS Kualitas bahannya oke Dia bahannya tuh bagus gak ngasal dan simple Selanjutnya ada adapter Dia memiliki output 12V 1A dan 12W Oke sekarang kita mau pasang Disini ada dudukannya Kita mau coba pasang ya Saya lupa tadi pasangnya gimana ini Oke jadi modem Orbit Star H1 ini punya 2 tipe ya Ada modem Orbit Star H1 yang saya pegang Dan ada modem Orbit Star H1 Pro Yang ngepedain modem Orbit H1 yang saya pegang ini dengan H1 Pro Adalah yang H1 Pro itu punya 2 band Jadi modem Orbit Star H1 ini gak cuma bisa pake kartu si Orbitnya aja Tapi juga bisa pake all operator ya Jadi bisa pake kartu manapun Dan sekarang kita mau coba pake kartu lain selain dari kartu si Orbit Oke sekarang saya mau lepas dulu kartu Orbitnya Karena mau pake kartu dari operator lain Nah untuk ukuran kartunya itu nano ya guys Sudah terpasang kartunya Sekarang kita coba Oke sekarang kita akan nyalain ini ya Kita nyalain Kekan tombol power Oke jadi tadi kita udah masukin kartu XL nya Disini signal waving nya udah terbaca Terus signal operator nya juga Cuma indikator internetnya masih merah Mungkin kita harus pake kartu Orbitnya dulu Kita aktifasi baru bisa kita pake Kita bakal coba next time Oke segitu aja review modem Orbit Star H1 dari saya Kalau kalian mau produk ini bisa langsung cek link di deskripsi Kita udah taruh link disana Kalian bisa check out Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kita Buditonik Oficial Sampai jumpa di video selanjutnya Bye